Selamat datang di channel saya, Aro Jibuayeteh. Kali ini kita akan belajar membuat animasi yang seperti ini. Oke, nah Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu. Nama saya Aro Jisaki Jebuah, saya seorang guru komputer di salah satu sekolah kristian terbesar di Indonesia. Dan puji Tuhan, saya sudah memiliki pengalaman mengajar 5 tahun lebih. Dan selain mengajar, sehari-hari saya membuat konten di YouTube Aro Jibuayeteh. Dan jika Bapak Ibu mau kontak dengan saya, silakan melalui email, WA, ataupun juga Telegram. Bapak Ibu bisa menghubungi saya untuk mengisi seminar, konsultasi, atau juga mengisi workshop di tempat Bapak Ibu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat efek animasi identitas pada profil, pada bagian perkenalan. Nah, biasanya bagian perkenalan ini ya, bagian perkenalan ini seperti saya menuliskan di bagian sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita mau presentasi ya, menggunakan PowerPoint yang memukau, maka di awal dulu ya, dengan perkenalan diri ya. Jadi, kalau misalnya perkenalan diri kita itu sangat luar biasa ya, menarik perhatian orang, maka mereka akan tertrigger ya, akan semangat untuk mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Dan salah satunya adalah mencoba menggunakan animasi ini. Dan animasi ini sangat sederhana sekali, ini tidak ribut ya, asalkan Bapak Ibu tahu tekniknya ya. Baik, langsung saja kita praktik. Nah, bagian yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu sebuah gambar ya, gambarnya boleh dipotong seperti ini ya, sudah dihapus backgroundnya, ataupun juga Bapak Ibu mau menggunakan foto yang belum dihapus backgroundnya juga boleh. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mempelajari bagaimana cara menghapus background ini, saya nanti sertakan link videonya di kolom deskripsi ya. Kita bisa melakukannya di PowerPoint juga. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, kita menyiapkan sebuah lingkaran ya, lingkaran. Dan kita sesuaikan ya, ukurannya ini misalnya kita kasih ukuran 12 ya, dan ini adalah 12 ya. Kemudian kita copy ya, kita copy, kita tekan kontrol ya, tekan kontrol ya, baru klik kiri, tahan geser ke salah satu sudut ya. Dan ini kita langsung saja mengulang dulu salah satunya ya. Kita hapus outline-nya, kemudian kita copy sama seperti tadi ya, kemudian kita kurangi ukurannya jadi 10 misalnya ya. 10, jari-jarinya jadi 10, kemudian kita ubah warnanya, ya kita ubah warnanya, kemudian kita coba letakkan benar-benar di tengah seperti ini. Nah, setelah itu ya, teman-teman kita ambil juga yang kuningnya ya, kita ambil yang kuningnya dan kita letakkan di sebelah sini ya, untuk mengambil gambar kita ya, memotong gambar kita ini supaya ukurannya sama ya. Nah, dan ini kita blok keduanya dan kita langsung masuk di bagian shape format, kemudian di sini ada yang namanya merge shape, kemudian kita pakai yang fragment aja, fragment. Dan kemudian kita harusnya sudah punya gambar ya, yang seperti ini, kemudian area yang lain kita buang saja. Nah, ini kita sudah punya satu, kemudian ini kita copy lagi, supaya dia di belakang, nah ini kita letakkan di atasnya. Oke, kita posisikan benar-benar dia, seperti ini. Oke, saya coba perbesar supaya lebih kelihatan, pakai tombol arah ya Bapak Ibu ya, supaya posisinya benar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan warnanya lagi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini misalnya kita sesuaikan warnanya jadi, oke, kita sesuaikan warnanya jadi warna yang begini ya, oke. Oke, nah yang sebelah sini kita hapus aja karena ada dua ya, jadi ini satu, satu aja kita pakai. Nah, kemudian kita sekarang berusaha ya, ini supaya letaknya benar-benar di tengah, ini sudah di tengah, kalau dari kiri ke kanan, kemudian atas bawah, jadi begini. Jadi pastikan ada tanda yang seperti ini ya Bapak Ibu ya, supaya dia benar-benar di tengah. Nah, sekarang kita memotong nih ya, mengambil yang area luarnya saja. Nah, sebelumnya kita duplicate dulu yang warna kuning ini, siapa tahu kita masih butuh ya. Nah, jadi kita block dulu daerah sini, kita block dulu daerah sini, kemudian kita duplicate dia, kemudian kita pilih lagi yang fragment, kemudian bagian luar ini kita buang. Oke, kita sudah buang, kemudian kita membutuhkan bantuan ya, kita membutuhkan bantuan ya, dan ini kita geser dulu ke bawah ya, ini nanti kita pakai duit-duit yang sebelah sini ya. Nah, kita membutuhkan bantuan garis bantu, sehingga kita aktifkan dulu garis bantunya, klik view, kemudian pilih guides ya, kemudian di sini kan ada guides ya. Nah, Bapak Ibu coba letakkan benar-benar di sini, ya begitu juga yang bagian bawah. Oke, berikutnya ini sudah benar-benar ya, di tengah-tengah. Nah, sekarang kita membutuhkan bantuan sebuah shape rectangle ya, rectangle, dan kita buat ukurannya kecil saja, kita hapus dulu outline-nya, kemudian kita kasih ukurannya sekitar 0,1 aja ya, biar kecil ya, atau 0,2 deh, nanti tidak terlalu kelihatan. Nah, ya, lebarnya 0,2 saja ya, nah seperti ini, nah kemudian kita coba letakkan benar-benar di sini ya, kita coba letakkan di sini. Nah, tergantung ya berapa banyak kotak ini kita buat begitu ya, berapa banyak kotaknya kita buat begitu ya, misalnya kita mau menampilkan, ya, kita mau menampilkan informasi itu misalnya hanya nama, alamat, kemudian moto ya, moto, dan juga alamat sosial media ya, misalnya ya, misalnya sosial medianya Instagram, jadi kita bagi 4 aja ya, supaya Bapak-Ibu lebih memahami ya, dengan metode yang seperti ini ya. Nah, jadi ini kita bagi 4, ya, kita bagi 4, begitu. Nah, ini kita copy ya, Bapak-Ibu, nah tinggal ini kita putar ya, klik kanan, kemudian Bapak-Ibu pilih yang size and position, kemudian Bapak-Ibu putar jadi 90, ya, 90 derajat, sehingga posisinya seperti ini. Nah, dan benar-benar diletakkan seperti ini, kemudian, oke, mungkin Bapak-Ibu kesulitan ya, kalau misalnya bagi 8 ya, kalau misalnya bagi 8, mungkin kita buat aja ya, bagi 8 aja ya, sesuai dengan contoh yang sudah saya buat di awal. Jadi ini kita copy lagi, kita duplicate, kemudian kita putar lagi, ini kan 90, tambah 45, artinya 135, ya, 135, kemudian kita letakkan lagi supaya posisinya benar-benar di tengah seperti ini, ya, fokusnya di tengah sini ya, Bapak-Ibu ya, oke, jadi pastikan dia benar-benar di tengah seperti ini. Oke, begitu juga yang bagian sebaliknya, sebelah sini ya, harusnya begini ya, berarti kan tadi 135, berarti ini sekitar, ini kan 90, berarti kalau 270 benar nggak ya, tidak, kalau, iya, sorry, 45, perputarannya adalah 45 ya, oke. Oke, nah ini coba kita letakkan benar-benar di tengah juga, ya, sama seperti ini, dan Bapak-Ibu coba rapikan lagi setiap bagian supaya benar-benar rapi ya. Nah, Bapak-Ibu saya sudah merapikan ini ya, benar-benar rapi, ya, dan kita langsung aja block, ya, kita block, kita perkecil dulu ukurannya ya, supaya kita bisa melihat setiap bagian, kemudian ini kita block, oke. Oke, ya, ini kita block seperti ini, kemudian kita masuk lagi di bagian shape format, kemudian bagian shapes, kemudian kita pilih yang fragment, ya, di bagian fragment, kemudian kita langsung saja buang bagian yang kita tidak butuhkan, seperti ini ya, di klik dan di hapus. Dan Bapak-Ibu langsung saja melanjutkan ya, nah ini saya sudah hapus semua, dan kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, hak pekerjaan yang kita lakukan adalah kita harus menduplikat ini dulu, ya, menduplikat, ini kita duplikat dulu, ya, kita duplikat, kita tarik seperti ini, sorry, tidak kena semua tadi. Jadi kita duplikat dulu, kemudian kita tarik seperti ini, kemudian yang hasil duplikatnya ini kita satukan lagi, ya, kita satukan dulu union, ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian, ini yang kemudian kita olah, ya, setiap bagian, misalnya kita ubah warna ini jadi warna sesuai dengan selera kita, ya, misalnya kita urutkan aja warna yang seperti ini, ya, dan begitu bagian yang seterusnya. Bapak-Ibu, bisa saya melanjutkan. Nah, ini sudah jadi ya, Bapak-Ibu, ya, dan saya sudah warnai setiap bagian, nah, sekarang pekerjaan kita adalah mencoba meletakkan ini benar-benar, ya, di atas, ini, saya kita blok dulu, ya, kita blok dulu, dan kita benar-benar letakkan di atas ini, ya, jadi kita cut dulu, cut, kemudian kita paste, kemudian kita benar-benar letakkan dia di atas ini. Oke, dan pastikan posisinya benar-benar pas, ya, Bapak-Ibu. Oke, anggap ini sudah pas, kemudian kita blok keduanya, dan kita pindahkan ke tengah, gitu ya. Oke, belum ya, belum kena semua. Oke, kita pindah, benar, oke, kita pindah ke tengah. Ya, Bapak-Ibu bisa rapikan lagi, ya, supaya posisinya benar-benar di tengah. Nah, ini sudah saya buat rapikan, ya, Bapak-Ibu, dan pekerjaan kita selanjutnya adalah kita menambahkan setiap teks dulu, ya, di setiap bagian, misalnya, ya, bagian warna merah ini, ya, nama, ya. Oke, nama itu adalah nama saya sendiri, ya, Arus Yusofi Zibua, ya. Kemudian saya warnai, saya persesuai dengan warna yang di sebelahnya, ya, saya ganti dulu, sesuaikan dulu ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya, ya, saya sesuaikan supaya juga kelihatan, ya, dan ini saya warnai sesuai dengan caranya, ya, dari pilihan warna huruf, kemudian Bapak-Ibu pilih aja yang eyedropper, kemudian klik di bagian warna di sebelahnya, ya, sama seperti ini. Nah, Bapak-Ibu bisa melanjutkan ke bagian yang lain. Nah, ini saya sudah menulis setiap bagian, ya, Bapak-Ibu, dan pastikan posisinya sudah rapi dan setiap tulisan terbaca dengan baik. Nah, salah satu tulisan saya yang kurang terbaca dengan baik ini, yang bagian five plus years experiences ini, jadi kita kasih aja efek, ya, pilih shape, kemudian text effect, kemudian pilihan glue, kemudian pilih salah satu, supaya tulisannya lebih kelihatan. Nah, sama seperti ini. Nah, kemudian, Bapak-Ibu kita langsung saja menambahkan efek animasinya, ya. Nah, efek animasinya, kita tambah di setiap bagian, ya, kita mulai dari yang warna merah, dan text-nya, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari kotaknya, ya, seperti ini, kemudian animasi yang kita tambahkan di sini, Bapak-Ibu, adalah fade, ya, ini fade, ya, yang kita tambahkan adalah fade. Oke, nah, langsung aja pilih yang fade, oke, kemudian Bapak-Ibu bisa mengatur dulu yang bagian fade ini, ya, kita naikkan aja durasinya jadi satu, kemudian dia akan tampil with previous. Nah, kemudian, untuk yang, apa namanya, tulisannya, kita pakai fade juga, ya, kita bisa pakai fade juga, tetapi saya cek dulu, ya. Ini tadi saya pakai apa, ya, ini saya pakai animasi, ya, sama, ya, fade juga, ya, jadi kita pakai, ya, ini kita sama-sama pakai fade juga, ya, fade. Kemudian, Bapak-Ibu langsung aja atur juga, ini durasinya sekitar satu, sorry, tulisan ini butuh lama sedikit, ya, jadi kita butuh sekitar satu setengah, begitu, ya, dua menit lah, dua detik lah, begitu, ya. Kemudian kita pilih yang with previous, ya, kemudian kita pilih animation pane ini, dan kita arahkan, ya, sama seperti ini, ya, sama seperti ini, jadi kita tarik dia, sama seperti ini. Nah, kita coba usahakan supaya tulisannya itu muncul satu-satu, ya, kita usahakan supaya tulisannya muncul satu-satu, jadi kita pilih yang bagian by letter, kemudian jika Bapak-Ibu juga mau menambahkan efek yang lain, sebenarnya bisa aja, ya, di sini, ya, bisa aja menambah, tetapi saya memilih untuk tidak aja, ya, kita pilih OK. Kemudian kita coba tes, ya, seperti apa dia. Oke, nah, begitu seterusnya Bapak-Ibu melanjutkan ke bagian yang lain, ya, jadi nanti yang bagian orange ini posisinya setelah warna hijau, ya. Silahkan Bapak-Ibu melanjutkan. Nah, Bapak-Ibu, teman-teman, dan adik-adik, ya, pastikan Bapak-Ibu dan juga adik-adik dan juga teman-teman sudah menambah animasi yang sama di setiap objek dan melakukan pengaturan dan susunan setiap objeknya, susunan animasinya seperti ini, ya. Jadi setelah yang satu baru maju, ya, maju, ya. Indikatornya adalah yang berwarna hijau. Dan kalau kita lihat, durasinya itu sekitar berapa, ya, di sini. Nah, di sini adalah sekitar 22. Berarti sekitar 20, ini nanti terakhirnya adalah sekitar 27 atau 28 detik. Nah, ini kita close saja. Kemudian kita, ini coba kita close. Kemudian kita coba jalankan. Nah, pastikan ketika menjalankan ini, Bapak-Ibu melihat bahwa setiap hal sudah berjalan dengan baik. Kalau belum, coba memastikan lagi bahwa bagian tersebut harus kita perbaiki, begitu, ya. Oke, sejauh ini tidak ada masalah. Nah, sekarang kita coba memasukkan gambar ini ke sini, ya, ke tengah-tengah. Nah, seperti ini, ya. Oke, dan pastikan posisinya benar-benar di tengah. Nah, seperti ini. Nah, Bapak-Ibu juga bisa menambahkan, ini kita hapus saja karena memang kita tidak butuhkan. Bapak-Ibu bisa menambahkan animasi di sini, ya. Animasinya bisa di, Bapak-Ibu memilih sendiri, ya, yang sesuai. Dan kalau misalnya kita sesuaikan dengan yang sudah saya buat, saya coba lihat dulu animasinya apa, ya. Oke, tetap fade juga, tetapi di bagian more exit, begitu, ya. Nah, ini saya coba ini tambahkan animasi, ya. Dan saya tambah yang more exit, kemudian saya pilih yang bagian fade, ya, yang bagian fade. Oke, sementara itu, kemudian saya klik OK, ya, klik OK, kemudian ini saya melakukan pengaturannya, ya. With Previews, kemudian saya mau dia tetap jalan, gitu, ya. Ya, saya mau dia itu tetap jalan. Nah, ini saya buat supaya dia itu tetap jalan, jadi repeatnya. Repeatnya itu adalah until end of slide. Oke, kemudian kita coba lihat apakah ada efeknya seperti itu tadi. Oke, sorry. Saya tadi salah, ya, Bapak-Ibu, ya. Kita masuk di sini. Oke, saya salah tadi. Jadi, kita tambahkan efek di sini. Ya, bagian fade, ya. Kemudian kita olah fade-nya ini. Kita olah supaya dia tetap jalan, ya. Kita klik. Ya, With Previews, kemudian dia akan ulangi terus, ya. Until end of slide. Kemudian ini kita kasih yang satu detik aja. Kemudian kita klik OK. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, masih terlalu kencang sekali, ya. Jadi, kita coba. Ya, kita naikkan aja durasinya sekitar. Sekitar tiga detik, ya. Seperti ini. Oke, sepertinya sudah mulai ramah, ya. Nah, Bapak-Ibu dan teman-teman, sekarang kita mau menambahkan efek suara di belakangnya, ya. Nah, sekarang kita copy aja seperti ini. Kita copy audio yang mau kita masukkan. Kemudian kita letakkan di luar seperti ini, ya. Kemudian, Bapak-Ibu bisa memilih yang bagian playback, ya. Playback. Kemudian, Bapak-Ibu yang fade-in bisa kita naikkan sekitar tiga detik, ya. Sekitar tiga detik, supaya volumenya itu nanti dari nol sampai kencang, ya. Begitu juga nanti kalau hilang, ya. Di sekitar tiga detik juga. Kita kasih. Kemudian kita olah, ya. Kita potong audionya. Kita memilih audio yang kita mau, begitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jangan lupa tadi durasinya adalah sekitar... Berapa tadi, ya? Saya lihat dulu, ya. Ini durasinya tadi sekitar tiga puluh second atau berapa, ya, begitu, ya. Nah, kita lihat daerah sini. Oke, saya geser dulu sebelah sini, ya. Ya, ini sekitar... Oke, ini sekitar... Ya, sekitar dua puluh lapan, ya. Sekitar dua puluh lapan second. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Ini tadi playback, ya. Playback. Kita trim, ya. Kita trim, kemudian kita... Oke, misalnya kita ambil dari awal aja, supaya lebih gampang, ya. Jadi, sekitar dua puluh delapan. Berarti nol nol... Titik dua, dua puluh delapan second. Jadi, sampai di sini aja. Kemudian kita langsung... Oke. Kemudian kita coba tes dulu audionya seperti apa, ya. Oke. Nah, langsung aja. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan animasi di sebelah sini, ya. Untuk audio, kita hapus dulu animasi yang bawaan audio. Kita remove. Kemudian kita tambahkan animasi yang baru. Kita pilih yang... Oke, saya belum klik obyeknya ini. Kita pilih yang play, ya. Kita pilih yang play. Kemudian kita pilih yang with previous. Kemudian durasinya ini kita pilih yang auto. Nah, sekarang kita coba play. Nah, demikian bapak ibu, ya. Nah, semoga tutorial kali ini bisa menambah pengetahuan bapak ibu, teman-teman, dan adik-adik yang sedang belajar PowerPoint. Dan jika pembelajaran kali ini bermanfaat untuk bapak ibu dan teman-teman, silakan boleh di-share, ya, ke teman-teman dekatnya. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika bapak ibu mau mendukung saya juga dalam pengembangan channel ini, boleh subscribe, ya, channel saya. Seperti yang tertera di layar. Dan juga bapak ibu boleh, ya, di sebelah sini, ya, kalau mau subscribe. Dan jika, apa namanya, mau menonton video yang berhubungan dengan materi ini, atau pengembangan materinya, boleh memilih video yang di sebelah sini. Demikian, teman-teman, bapak ibu, dan juga adik-adik. Tetap semangat!